Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini kita sudah masuk ke video kedua dari mini study case cara jualan produk digital dengan linefoster Gatsby nah di video kedua ini kita akan mempraktekan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat salespack untuk sebuah produk digital dengan sangat mudah dan cepat dengan bantuan linefoster Gatsby nah jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melihat dulu ya kita memahami dulu sebuah apa namanya struktur dari landing page nah jika teman-teman bingung ya jika teman-teman bingung bagaimana komponen atau bagian-bagian yang lebih spesifik dari sebuah landing page teman-teman tidak usah khawatir karena jika teman-teman join menggunakan linefoster Gatsby melalui rekomendasi Rahman review maka teman-teman bisa mempelajarinya di modul keberapa ya ada videonya di sini ya di kelas panduan bisnis online ini teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat landing page nah oke sampai di sini saya kira teman-teman sudah cukup paham ya nah selanjutnya di biasanya di bagian ini ini yang namanya apa namanya sub headline kemudian ini adalah headline nya kemudian ini komponen yang kecil ini saya kurang tahu apa tapi yang jelasnya biasanya di sebuah landing page itu ada komponen ini terus ini fitur dari produk kemudian di sini ada cta nah kalau teman-teman lihat eh susunan ataupun konsep landing page dari produk luar biasanya sangat panjang tidak sama dengan landing page yang ada di lokalan ya di market lokal Indonesia nah teman-teman tidak usah khawatir ataupun bingung ya untuk jika teman-teman mengalami ataupun menemukan kondisi seperti ini nah sekarang kita sudah mengetahui apa produknya kemudian sales page aslinya itu seperti apa nah kita tidak mengambil semuanya tapi hanya mengambil inti-inti dari sales page asli sedangkan eh hasil editingnya kita akan membuat sendiri versi kita sendiri menggunakan bantuan dari landfoster Gatsby oke eh sebentar nah disini eh sebelum teman-teman menggunakan pasti teman-teman lihat terlebih dahulu ya eh tentang apa namanya template-templatenya Oke langsung saja kita praktekkan jadi teman-teman buat halaman baru dulu oke nah ini misalnya AI video pro AI video pro seperti itu kemudian ini ada template-templatenya kita pilih elementor canvas ya normal lah seperti apa namanya em pada umumnya mendekati pihak ya oke kemudian kita publish ya Oke di publish Oke sudah jadi kemudian kita edit with elementor nah eh saya lupa apa menginfokan ya jadi pastikan seuntuk sebelum menggunakan pastikan teman-teman sudah menginstall apa ya lain-foster Gatsby ya untuk disini nah sebelum memutuskan untuk membeli eh menggunakan ya silahkan teman-teman pilih dari kategori yang ada di sini nah dalam contoh ini kita akan menggunakan template dari produk digital ya hati-hati di sini ada akses pack ini kategori halaman akses untuk member kemudian ada bonus pack kemudian ada bridge page kemudian ada sales pack juga ini ini ebook ini software ya software ini juga software-software Nah kita sekarang tergantung kita ingin menggunakan yang mana nah dalam contoh ini saya menggunakan yang ini ya yang warnanya agak cerah kita pilih insert sambil menunggu dia loading yang loading aset dari landmoster Gatsby nah sebelum melanjutkan lagi sambil menunggu saya ingin menginvolkan kepada teman-teman bahwa mungkin video untuk proses editing yang lebih lengkap tidak tidak saya jampis sampaikan dalam satu video sekaligus ya saya akan memisahkan menjadi beberapa video jadi biar lebih mudah dan kebetulan perangkat saya ya juga sudah tua ya jadi tidak bisa membuat video tutorial dengan waktu yang lama sebatasi biasanya maksimal 10-15 menit saja jika belum selesai pada waktu itu berarti akan dilanjutkan di video berikutnya Oke ya seperti di sini sudah jadi ya sudah lihat nah disini sekarang teman-teman tinggal edit saja ini ceritanya Oke tentu saja karena ini landing pack aslinya menggunakan bahasa Inggris otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia ya nah disini bisa teman-teman lihat backgroundnya jika menggunakan image ini maka tidak kelihatan tapi kita akan skip dulu ya skip dulu untuk saat ini kita praktekkan dulu yang ini Oke Oke dan paste kemudian apa ya ini kita copy lagi ya Oke kemudian jika teman-teman mau menambahkan tulisannya juga bisa ya kita buat seperti itu dulu kita dupliket Oke dorong ke atas sampai disini kita paste lagi oke oke nah seperti ini kemudian untuk video kita biarkan aja dulu ya ini menggunakan image overlay Oke biarkan aja dulu kemudian enaknya ini semuanya mereka ini biasanya testimoni ya kita biarkan aja dulu seperti itu Nah silakan teman-teman ganti eh yang yang bagian-teman yang perlu diganti misalnya ini apa ya image ya Oke ini match nah kalau image sendiri bisa memilih ya kira-kira kalau seperti ini bisa enggak copy image address insert form URL Oke bisa kita coba kita tes nah seperti ini ya ini kosong ini Ups oke sebentar agak sedikit clear kemudian kalau ininya kita delete apa yang terjadi Oke seperti ini mungkin di image nya ya misalnya persen aja mungkin 70 ini untuk lainnya US길 oke coba seperti apa ya sebentar sebentar harus ini AI video ai video kemudian tempat atau atau jika tidak ya kalau tidak begitu tinggal teman-teman Seperti ini saja Oke Ini nanti dihapus Nanti dihapus Kemudian Ini di tengah Kemudian ini full Full size maksudnya Kemudian disini kita buat Mungkin sekitar 70% Oke seperti itu Nah kemudian ini Gambar produk ya Sebentar Kayaknya saya sudah download Gambar produknya I video pro Oke Cover produknya Oke menunggu proses Oke kita langsung select Nah seperti ini Terlalu besar tinggal kita kecilkan sedikit ya Oke Kira-kira 80% 70% 60% ya Oke Saya kira Sekitar 60% lah Sudah oke ya Dead Oke Kita preview dulu ya Sudah lumayan kah Belum Oke Oke Agak lumayan lah Nah disini untuk menu Bisa teman-teman gunakan Bisa juga tidak Kemudian Seperti yang tadi Bisa teman-teman Copy paste juga Seperti ini Seperti ini Oke Nah karena di Salespeak asli ada ya Bisa teman-teman Pasang Bisa juga Tidak Ini 50 mungkin Kebesaran nih Kebesaran mungkin 30-an Oke 30-an ya Sudah lumayan lah Kemudian klik update Oke silahkan Teman-teman lanjutkan Prakteknya ya Nanti Nanti akan saya sambung Di video berikutnya Ini sudah masuk Ke 10 menit Lebih Oke sekiranya itu saja dulu Lebih dan kurangnya Mohon dimahapkan Sudah selalu buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh